Kejaksaan Negeri Jambi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, kasus dugaan sodomi yang terjadi di salah satu toilet masjid di kawasan pematang sulur kota Jambi. Selasa 22 November 2022, Kasipidum Kejari Jambi Irwan Syafari mengatakan pihaknya telah menerima SPDP dari penyidik pada 10 November 2022 lalu. Dengan tersangka FA, untuk sementara dalam SPDP, pasal yang disangkakan yakni Pasal 292 KUH Pidana, di mana orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut, harus disangkakan hal belum dewasa itu, dan dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. SPDP masuk berkara sodomi yang di salah satu wisi masjid di kelurahan pematang sulur kami terima di tanggal 10 November 2022 dengan inisial TSK FA. Untuk sementara di dalam SPDP ini yang disangkakan Pasal 292 KUH Pidana. Sebelumnya diketahui seorang pria berinisial MR menjadi korban sodomi yang dilakukan pelaku FA di toilet masjid di kota Jambi, dengan modus akan diberikan pekerjaan oleh pelaku. Namun perbuatan FA dan MR diketahui oleh petugas masjid yang melihat seorang pria keluar dari toilet masjid, kemudian diikuti pria lainnya. Diduga pelaku hendak kabur, namun petugas tersebut menahan kunci motor dari pelaku. Setelah diinterogasi warga, baru diketahui apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Iqbal, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!